Halo Sobat Biota, perkenalkan, ia salah satu hewan kecil anggota Ordo Coleoptera. Mereka mudah dikenali, karena penampilannya yang bunar kecil dan punggungnya berwarna-warni, serta pada beberapa jenis memiliki bintik. Ia adalah kumbang koksih, atau sering disebut Lady Boo. Oke, tapi sebelum itu, Biologi TV memiliki beberapa sebab, diantaranya zona binatang, akuatik, tumbuhan, peliharaan, biotraveling, biobisnis, dan terakhir zona sekolah. Untuk materi pembelajaran para pelajar, jika merasa channel ini bermanfaat, tolong bantu channel ini untuk berkembang minimal dengan cara subscribe channel ini, supaya channel edukasi ini bisa lebih mudah ditemukan oleh banyak orang. Jadi, buruan subscribe. Semoga bermanfaat. Thank you sebelumnya. Kumbang koksih, atau Lady Boo, adalah nama umum untuk sebuah famili yang bernama latin Koksinellidae. Orang awam, menyebut kumbang koksih adalah kepik, karena ukuran dan perisainya yang juga keras. Namun kumbang ini sama sekali bukan dari bangsa kepik. Di dunia ini, kurang lebih ada sekitar 5.000 spesies Lady Boo. Kumbang koksih memiliki penampilan yang cukup khas sehingga dapat dibedakan dari serangga lainnya. Tubuhnya berbentuk nyaris bundar dengan sepasang sayap keras di punggungnya. Sayap keras di punggungnya berwarna warni, namun umumnya berwarna mencolok, ditambah dengan pola seperti totol-totol. Sayap keras yang berwarna warni itu sebenarnya adalah sayap elitra, atau sayap depannya. Sayap belakangnya berwarna transparan, dan biasanya dilipat di bawah sayap depan jika sedang tidak dipakai. Saat terbang, ia mengepakkan sayap belakangnya secara cepat. Sementara sayap depannya yang kaku tidak bisa mengepak, dan hanya akan direntangkan untuk menambah daya angkat saat terbang. Sayap depan ini juga akan berfungsi sebagai perisai untuk pertahanan dirinya. Di kakinya terdapat rambut-rambut halus berukuran mikrokopis, yang ujungnya seperti sendok. Rambut ini menghasilkan bahan berminyak yang lengket sehingga kepik bisa berjalan dan menempel di tempat-tempat yang sulit. Mayoritas dari koksi adalah karnifora, yang memakan hewan-hewan kecil penghisap tanaman misalnya kutu daun. Seekor koksi diketahui bisa menghabiskan seribu ekor kutu daun sepanjang hidupnya. Beberapa jenis koksi misalnya koksi Jepang, dan koksi dari spesies Epilacena admirabilis, diketahui sebagai herbivora karena memakan daun. Seperti kebanyakan serangga dan hewan, koksi di wilayah 4 musim juga melakukan hibernasi, atau tidur panjang di musim dingin. Koksi biasanya berkumpul dalam jumlah besar, di tempat-tempat seperti di bawah balok kayu, kulit batang, atau timbunan daun saat berhibernasi. Selama periode tidur panjang itu, mereka bertahan dengan memanfaatkan persediaan makanan di dalam tubuhnya. Kepik sebagai anggota dari Ordo Koleoptera atau Kumbang, mengalami metamorfosis secara sempurna, dimulai dari telur, larpa, kepongpong, dan dewasa. Telur kepik bentuknya lonjong dan berwarna kuning. Telur ini biasanya menetas, sekitar seminggu setelah pertama kali dikeluarkan. Larpa koksi umumnya memiliki penampilan berbentuk panjang, diselubungi bulu, dan berkaki enam. Larpa ini hidup dengan memakan sesuai makanan induknya, dan ketika mereka bertumbuh semakin besar, mereka melakukan pergantian kulit. Larpa yang sudah sampai hingga ukuran tertentu, kemudian akan berhenti makan dan memasuki fase kepongpong, tepatnya pada usia dua minggu sejak pertama kali menetas. Kepongpong ini biasanya menempel pada benda-benda seperti daun atau ranting, dan berwarna kuning serta hitam. Koksi dewasa, selanjutnya akan keluar dari kepongpong setelah sekitar satu minggu. Sayap depan koksi yang baru keluar masih rapuh dan berwarna kuning pucat, sehingga ia akan berdiam dari sejenak untuk mengeraskan sayapnya sebelum memulai aktivitas. Baik sobat biota, waktunya identifikasi card. Animal Card Biologi TV nomor 0007 Di episode ini kita kenalan dengan kumbang koksi atau ladybug. bernama latin koksi nelidae. Ia memiliki sayap depan yang membulat dan keras, sekaligus digunakan sebagai pertahanan diri sebagai perisai. Dan, ia juga mengalami pasir-pasir metamorfosis secara sempurna. Baik, semoga yang saya paparkan bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Jangan lupa dukung channel ini minimal dengan cara like dan subscribe. Dengan begitu, channel edukasi ini akan lebih banyak ditemui oleh banyak orang. Jadi, buruan subscribe dan sampai jumpa so.